Intro Saya berada di kawasan Bintaro untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Tips parenting hari ini saya ambil dari artikelnya Lin Scorsby Yang berjudul 3 ways to prevent your child from bad friendship 3 hal untuk menjagai anak dari pertemanan yang tidak baik Kenapa? Ini perlu Karena siapa teman mereka itulah mereka Ada hal-hal yang penting yang mempengaruhi hidup seseorang Yaitu orang tua itu pasti Guru itu juga penting sekali Karena kalau murid selesai didik Maka mereka akan menjadi seperti gurunya Bukan seperti kurikulumnya Artinya hidup guru itu penting Tapi siapa teman mereka itulah masa depan mereka Kalau temannya maling jadi maling Temannya antusias para juara ya rankingnya naik Nah gimana cara orang tua bijaksana Di dalam mengawasi mengontrol terlibat Di dalam pertemanan si anak Dan anak pun tidak merasa dicampuri Tapi dia merasa mendapat sahabat Nasihat dari orang tua yang bijaksana Kenapa memperhatikan teman-teman anak itu penting Karena ada pepatah atau ada tertulis Barang siapa tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Atau tidak berdiri dalam jalan orang-orang jahat Maka apa saja yang diperbuatnya berhasil Artinya lingkungan anak itu sangat mempengaruhi masa depannya Nah sekarang langkah bijaknya Maka Lins menyarankan Yang pertama orang tua kalau bisa itu Mengenal 4, 5, 6 teman dekat anak Mengenal cukup dalam Sampai misalnya nama temannya Nama orang tuanya Alamatnya, nomor teleponnya Nah ini selain pengawasan Juga dalam rangka menjaga hubungan yang lekat dengan anak Ketika anak berbicara mau ke rumah si ini Oh itu yang di sana Adiknya dia gimana Mamanya dia, tokonya rame Nah itu artinya hubungan yang lekat Sekaligus juga untuk kalau misalnya anak Baterainya habis ya HPnya baterainya habis Nah kita bisa menghubungi teman dekatnya Mengerti teman dekat si anak Sekaligus sebagai bentuk perhatian orang tua kepada anak Tips yang kedua Jadikan rumah Anda Sarang bagi anak dan teman-temannya Sarang artinya Wah mereka senang main ke rumah Ya berikan wifi yang besar Lalu sediakan makanan buat mereka Toleran dengan sikap mereka Yang mungkin teriak, hura-hura Atau mau mungkin bertingkah laku Yang bagi Anda mungkin kayaknya Oh seperti ini Nah maka ketika teman-teman Dari anak Anda main ke rumah Nah itu jauh lebih mudah untuk mengamati Bagaimana sikap mereka Bagaimana sikap anak Anda kepada teman-temannya Dan Anda lebih mengenal dengan teman-teman anak Anda Yang tentunya membuat pengawasan jauh lebih mudah Daripada anak Anda yang pergi keluar rumah Ya sesekali gitu ya Tidak terus menerus anak keluar rumah Dan tidak terus menerus teman-temannya datang Tapi kalau rumah Anda menjadi salah satu dari sarang mereka Maka itu adalah wahana atau sarana yang mudah Untuk mengawasi lingkungan anak Tips yang ketiga Bantu anak Anda untuk mencoba memasuki komunal yang baru Jadi misalnya dia mulai berteman dengan teman di les olahraga Berteman dengan teman lesbiano Berteman dengan teman di komunal agama atau olahraga Atau teman sekolah atau tetangga Nah dengan mencoba memasuki beberapa komunal Diharapkan anak akan menemukan tempat yang tepat Ya yang bisa berbicara Yang hobinya sama Ya teman komunal hobi juga biasanya bisa lebih akrab Dan yang positif Di antara mereka maka pasti anak akan menemukan sahabat Yang membuat dia bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi Orang tua bukan hanya melarang atau membatasi Tapi juga mendorong justru Supaya anaknya bergaul untuk menemukan lingkungan yang tepat Anak usia remaja dia butuh sahabat Karena itu orang tua harus bisa menjadi teman yang asik bagi anak Bersahabat dengan teman-temannya Maka membuat anak merasa aman, nyaman Dan dia akan malah bercerita kepada orang tuanya tentang temannya Maka dengan demikian masih punya relasi, hubungan Orang tua punya informasi mengenai anak dan temannya Dalam situasi seperti itulah Orang tua masih bisa mempengaruhi, menasehati anak-anaknya yang berusia remaja Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintaru Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton!